. Gudang minyak diduga ilegal di kawasan RT04. Kelurahan kenali besar perbatasan dengan kelurahan bagan pit di jalan lingkar barat, kota Jambi terbakar, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 22, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu sontak membuat warga sekitar terkejut mendengar suara dentuman besar dari dalam kawasan gudang. Hingga api membumbung besar dengan cepat membakar seluruh isi gudang. Hal itu dibenarkan oleh Henry dan Firman saksi yang berada di lokasi kejadian. Sama hal Firman juga menuturkan, melihat kejadian itu membuat masyarakat di sekitar lokasi berhamburan menghindari dari kobaran api yang sangat besar serta gempulan asap pekat. Kata Firman, kejadian itu juga menyebabkan satu unit truk angkutan batubara yang sedang istirahat di lokasi kejadian juga ikut terbakar. Pantauan di lokasi, akibat kejadian ini badan jalan lingkar barat hingga parit masih menyisakan bekas tumpahan minyak dan pohon yang layu akibat kobaran api. Tak hanya itu, kabel jaringan listrik PLN di lokasi ini juga mengalami kerusakan yang cukup parah akibat kobaran api tersebut. Hingga siang ini, di lokasi kejadian masih menjadi kerumunan masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tak hanya itu lalu lintas di kawasan jalan lingkar barat ke Arapal 10 juga mengalami kemacetan yang cukup padat dan mengular sepanjang 2 km. Dari berita sebelumnya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Feriadi, menjelaskan kronologis kejadian setelah api muncul yang berasal dari mesin genset, kemudian merambat ke drum berisi BBM hingga terjadi ledakan besar. Pantauan di lokasi, tampak ada 3 drum kaleng dengan kondisi mengembung dan terbelah akibat ledakan yang terjadi. Dalam insiden kebakaran ini, asap hitam tebal membumbung tinggi, bahkan tetpantau hingga ke wilayah Kasang, Tanjung Sari, Jambi Timur. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga. Feriadi menjelaskan, dalam insiden ini sebanyak 56 drum kaleng, genset 13 tetmon 70 buah, mobil tangki 3 unit, truk 1, kompresor. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, dan saat ini api telah berhasil dipadamkan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran masih berjaga di lokasi, dan Kapolresta Jambi juga terpantai tiba di lokasi dan melakukan oleh tempat kejadian perkara.